Pemirsa, dalam menjalani ibadah puasa saat ini, pola makan dalam keseharian kita tidak seperti biasanya. Menahan lapar dan haus dimulai sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam, tentunya merubah pola makan keseharian kita selama bulan puasa. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada sistem kerja organ cerna makanan kita, seperti lambung. Lambung atau vertikulus merupakan organ elastis yang berbentuk kantung. Dan pada saat berpuasa, kantung elastis ini akan beradaptasi menyesuaikan jumlah makanan yang ada di dalamnya. Selain perubahan bentuk lambung saat menjalankan puasa, kadar asam lambung pun akan menurun, dikarenakan pola makan yang teratur sejak terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Untuk menjaga agar lambung kita tetap sehat selama berpuasa, sebaiknya kita dapat memilih waktu yang tepat dan juga memilih makanan yang tepat bagi lambung kita untuk dikonsumsi. Organ pencernaan makanan seperti lambung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh kita. Namun sayangnya, banyak orang yang kurang memberi perhatian pada kesehatan lambung. Tak heran, hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang kerap terserang penyakit emah atau asam lambung. Lalu, bagaimana cara memperhatikan lambung kita agar terjaga selama menjalani ibadah puasa? Temukan jawabannya.